Pakat kita bikin peringatan semaka? Semaka Jika anda ingin mengubahkan tabelil akbar di bumi Madura Berarti anda ingin istrinya menjadi janda Anaknya menjadi yatim, betul? Betul Kita akan berjalan sampai kini penghabisan, betul? Betul Akden Minta tolong kerjasama, nah Satu goyang, Tuh Satu goyang, Tuh Satu goyang, Tuh Menolak seorang oknum istat Yaitu yang disebut dengan istat Dan namanya kita tolak Karena kita punya dasar Dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah Preman daripada rakyat Jadi premannya para nabi itu Musa Jadi premannya para nabi itu Musa Gimana kekuatan Musa? Orang-orang gak sengaja mati Ada orang kipti berantem sama orang Yahudi Orang Bani Israel Terus Musa diginiin doang Eh kamu jangan kayak gitu Eh mati kelopak-kelopak Eh hilang Oh kenapa kamu KO Di ronde pertama udah KO Terus ada malaikat datang Berwujud manusia Ditonjok sama Musa Buta matanya Malaikat naik ke langit Ya Allah mata saya buta Kenapa dipukul sama Musa? Akhirnya Allah kembalikan Balik lagi ke bumi Ya Musa, ya Musa Saya malaikat Oh kirain pencuri Mau ditonjok lagi sama Musa Jadi premannya para nabi itu Musa Jadi kita ungkapan preman ini Tentu sangat menyakitkan Karena kita sebagai umat islam Kita sebagai kaum mas wajah Ini mengakui kepada keberadaan Semua nabi-nabi-nabi Allah Terutama nabi yang 25 Apalagi nabi Musa Masuk dulu Warga Nadlatul Ulama atau NU Kabupaten Pamekasan, Madura Menolak dan ingin menghentikan Acara sharing sessions Bersama Ustaz Henan Ataki Yang digelar oleh Majelis Milenial Kawan Surga Pamekasan Di Masjid Mutakin, Pamekasan Jika Anda ingin Mengubahkan tabelik akbar Di bumi Madura Berarti Anda ingin Istrinya menjadi jangka Anaknya menjadi yakin Tung Adik kau siap di depan Siap 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 Bersambung Minta tolong kerja zamannya Satu Bawang Duh Satu Tuduh Satu Bawang Duh Satu Tuduh Demonstrasi yang dilakukan ini Untuk membuktikan kepada masyarakat Pamekasan Dan kaum Nahdrin Bahwa warga NU tidak pernah berada di pihak orang yang menghina para nabi Yang menghina Nabi Musa Dan yang menghina istri nabi Saya tahu ini tekstak tentang Aisyah Ternyata Aisyah itu anaknya cewek laul Pinter Traveler banget Kurus Tinggi Berat maksimalnya sekitar antara 55 sampai 60 kilo 55 lah Makanya saya sering bilang di mana-mana Salah satu ciri perempuan soleha itu beratnya gak boleh lebih dari 55 kilo Ciri perempuan soleha itu beratnya gak boleh lebih dari 55 kilo Jadi kalau sampai ke rumah ibu-ibu pas nimbang 56 Itu kurang soleha Itu kurang soleha Ini kita anggap seseorang ini kita anggap sebagai benalu di dalam tubuh kita Karena apa Karena ketika kita biarkan bentuk banyak yang mengikuti Dan kita tidak menunjukkan bahwasannya yang dikatakan ustad itu salah Maka kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT Ustadz Hanan Ataki kenapa ditolak hingga 7 daerah di Jawa Timur Public Akbar Ustadz Hanan Ataki di daerah kembali mendapatkan penolakan Bagaimana Rasulullah SAW itu merencanakan dakwah ini step by step Sangat luar biasa Dan kadang-kadang mencoba dan ternyata tidak pas Lalu mengganti step yang lain Menggunakan strategi yang lain Tidak pas digunakan lagi strategi yang lain Terus berusaha menggali cara-cara yang terbaik Agar dakwah ini mencapai titik kemenangannya Apa titik kemenangan dakwah ini? Yang kita kenal dengan istilah khilafah Alaman hajid nubuh atau khilafah islami Minta tolong kerja samannya Sampu kumanduh Satu tunuhan Sampu kumanduh Satu tunuhan Kita telah menimbulkan saat ini Bahwasannya kita tidak pernah berada di pihak yang salah Kita selalu berada di pihak yang menjaga kesatuan Dan menjaga kerukunan Menjaga persatuan Terutama antarumat islam Karena sesama umat islam kita bersaudara Akan tetapi Seseorang ini kita anggap sebagai Benalu di dalam tubuh kita Karena ketika kita biarkan Dan tentu banyak yang mengikuti Dan kita tidak menunjukkan bahwasannya Yang dikatakan ustaz itu salah Maka kita yang akan bertanggung jawab Di hadapan Allah SWT Pengajian ustaz tahanan ataki Di Masjid Al-Mutakin Desa Ladan Kecamatan Pamekasan, Madura Pada Minggu 12 Februari Dibubarkan bansar Nahdlatul Ulama Bersama dengan para warga Bendahara GP Ansor Jawa Timur M Fawait atau Qus Fawait Mengungkapkan alasan bansar Dan warga membubarkan pengajian tersebut Saya mendengar dan mengetahui Masalah tersebut Saya pikir bahwa kita harus Berkomitmen bersama Menjaga kondusivitas masyarakat Semua orang harus menahan diri Menahan eko masing-masing Bahwa pengajian itu bagus Pengajian itu baik Namun kiranya pengajian itu Membawa mudora Saya pikir bisa ditahan Dan dibicarakan bersama Kata Qus Fawait Dilansir dari detik jatim Sabtu 18 Februari 2023 Qus Fawait menyebutkan Pengajian Ustadz Hanan Aptaki Di Pamekasan tidak sesuai dengan Kultur dan budaya masyarakat Jawa Timur Termasuk di wilayah Desa Ladan Pamekasan Toh juga jangan sampai Hal ini bisa memicu Dan membelah masyarakat Karena tujuan pengajian itu Supaya kita lebih religius Mencantai bangsa negara Keluarga dan sesama Maka kalau kiranya Pembicaraannya itu Tidak bisa diterima oleh Masyarakat banyak Di daerah sekitar Yang Bokyo dipikir Jangan memaksakan diri Jelasnya Qus Fawait menyarankan Jika memang ingin mendengarkan Pengajian Ustadz Hanan Aptaki Masyarakat diminta Mendatangi daerah asal Yang bersangkutan Bukan dengan memaksa Menggelar pengajian Di wilayah yang banyak Warga yang tidak menyukainya Dia menilai hal tersebut wajar Banyak penolakan Pengajian Ustadz Hanan Aptaki Di beberapa tempat di Jawa Timur Sebab banyak pernyataan Dari Ustadz Hanan Aptaki Yang tidak sesuai dengan Kultur budaya Masyarakat di Jawa Timur Nah maksud saya Tidak mungkin Kalau tidak ada asap Tidak ada api Selama ini Pernyataan Ustadz itu Mungkin tidak sesuai dengan Masyarakat Jawa Timur Dan Pemekasan Makanya sebaiknya Sebaiknya pihak-pihak terkait Harus menahan diri Baik panitia Maupun kawan kami Di Pemekasan Jangan sampai Jadi konflik Horizontal Ujarnya Seperti yang diketahui Pengajian Ustadz Hanan Aptaki Di Masjid Al-Mutakin Desa Ladan Kejamatan Pemekasan Madura Dibubarkan Banser Nahdlatul Ulama Dan juga Bersama para warga Dilansir dari Titik Jawa Tim Sabtu 18 Februari Dari informasi Yang dihempon Pengajian pada Minggu 12 Februari Tersebut Didatangi warga Dan Banser Berseragam Yang menolak Adanya pengajian tersebut Masa yang berjumlah Ratusan itu Memenuhi halaman Dan jalanan Di depan masjid Di bawah Guyuran hujan Masa meminta Pengajian Dihantikan Mereka berorasi Mali pengeras suara Lewat mobil komando Aksi masa itu Mendapatkan Pengamanan Dari polisi Setelah melakukan Pembicaraan Akhirnya Disepakati Pengajian tersebut Tidak diteruskan Salah satu Alasan penelakan Pengajian Ustadz Hanan Aptaki Di Masjid Al-Mutakin Tempoh hari Adalah karena Kehadiran Ustadz Hanan Aptaki Ke daerah tersebut Yang dikhawatirkan Dapat memecah Dan merusak Kerukunan Maupun kekeluargaan Antar masyarakat Yang ada Penelakan cerama Ustadz Hanan Aptaki Di pemekasan Madura Pada minggu 12 Februari Lalu Sebenarnya Bukan pertama kali Pendakwa asal Aceh ini Sempat ditolak Di beberapa wilayah Di Jawa Timur Yakni Kresik Kresik Jember Masjid tersebut Masjid tersebut Karena disinyalir Pendakwa asal Aceh tersebut Ex-anggota HTI Informasi yang kami Terima Memang benar Penceramahnya Ustadz Hanan Aptaki Penceramah itu Disinyalir Ex-anggota HTI Ini bukan Menjustis dia Ex-anggota HTI Kata Sekretaris PCNU Kresik Mohamad Saiful Fuad Dikonfirmasi Detik Jatim Via Telefon Diotalak di Kresik Panitia pun Tidak patah arang Kali ini Acara pun Digeser ke Jember Acara direncanakan Tanggal 29 Juli Pukul 14 Waktu Indonesia Barat Dikur PKSPO Jalanus Santara Kecamatan Kaliwates Jember Namun acara tersebut Juga bernasib sama Mendapatkan penolakan Mendapat penolakan Di Jember Panitia Lantas mempertimbangkan Menggeser ke Situ Bondo Rencananya acara tersebut Dikelar di sebuah Pondok pesantren Di Subdius Sukorejo Situ Bondo Namun Lagi-lagi Cerama Ustadz Hanan Ataki pun Ditolak oleh PCNU setempat Menurut ketua PCNU Situ Bondo G.I.H.G. Muhyiddin Khotib Salah satu alasan Penolakan Karena Hanan Ataki Disinyalir sebagai Salah satu Pengurus Ormas Yang telah dilarang Muhyiddin berargumen Penolakan Hanan Ataki Untuk memperketat Masuknya Ideologi Yang bertentangan Dengan Falsafah Pancasila Bahkan Mengancam Gotohan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jangan Karena alasan Demokrasi Lalu kita Membuka Keran Ideologi Yang bertentangan Dengan Falsafah Negara Karena itu Kita harus waspada Terhadap Ideologi Yang anti NKRI Kata 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 Muhyiddin Senin 29 Juli 2022 Konser Langit Hanan Ataki Harusnya juga Dikelar Di Sidoarjo Tapi juga Sama Batal Acara Dicadwalkan Dikelar Di Masjid Nurul Iman Perum Detaman Dikal Sidoarjo Acara Yang seharusnya Dikelar Pada 30 Juli 2022 Juga Dibatalkan Acara Batal Karena Panitia Tidak Mengantongi Isin Hal Ini Disampaikan Kepala Bagus Bang Langit Dibatalkan Untuk Menjaga Uhwah Islam Sama Seperti Sebelumnya Ada Pihak Yang Keberatan Bila Hanan Ataki Menyampaikan Cerama Di Sidoarjo Jawa Timur Gagal Di Sejumlah Daerah Panitia Kemudian Memindahkan Acara Ke Sumanab Madura Poster Acara Bahkan Telah Tersebar Dalam Poster Itu Hanan Ataki Akan Dikelar Di Gera Adipodai Sumanab Konser Yang Berlangsung Pada 31 Juli Mulai Pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat Hingga Selesai Tersebut Pun Juga Batal Hal Ini Disebabkan Polresumenab Resmi Tidak Mengeluarkan Isin Cerama Ustadz Hanan Ataki Kapolresumenab AKBP Edo Satya Mengungkapkan Sebelum Memutuskan Untuk Tidak Mengeluarkan Isin Pihaknya Telah Meminta Saran Diri Tokoh Agama Dan Juga Tokoh Masyarakat Setempat Pada Pertemuan Tersebut Kata Edo Para Tokoh Yang Diundang Menyarankan Agar Cerama Hanan Ataki Tidak Diklar Dius Menap Pertimbangannya Adalah Kondusivitas Keamanan Selain Itu Ada Juga Tablik Abar Di Pon Fes Al Islah Yang Rencananya Menghadirkan Hanan Ataki Juga Ditolak Oleh BC KP Ansar Bondowoso Ansar Bondowoso Mennyalir Hanan Ataki Adalah Eksis Put Tahrir Indonesia Atau HTI Penalakan Ansar Bondowoso Tertuang Pada Surat Bernomar 231 Garing BC Strip Romawi 12 Strip 17 Garing SR Strip 02 Garing Romawi 7 Garing 2022 22 Sampai 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 SNpiel Berat Sampai conservative Sampai 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 Sampai